Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel aku, Ijaz Vlog Teman-teman, di video kali ini, aku mau bikin masakan gulai merah kambing muda Ini rasanya enak dan sedap Gulai merah ini cocok disajikan dengan roti parata Ini resep dari mama saya Oke teman-teman, simak bahan dan cara pembuatan Pertama, didihkan api di dalam panci presto Setelah mendidih, masukkan 500 gram daging kambing Lalu tutup pancinya Karena ini saya memakai daging kambing muda Jadi saya akan meresto selama kurang lebih 15 menit Setelah 15 menit, matikan apinya, hilangkan uapnya Kita buka Lalu ini saya akan pindahkan ke dalam panci Dan ini untuk rempah-rempahnya Ada 1 batang kayu manis 1 sendok makan ketumbar bubuk 1 sendok teh merica bubuk Setengah sendok teh jintan Sedikit pala Dan 3 biji tengkeh Ini rempah-rempahnya kita sangrai dulu ya Bumbu-bumbu yang dihaluskan Ada 5 siung bawang merah 3 siung bawang putih 100 gram cabai merah besar 1 ruas jahe 1 buah tomat Terakhir rempah yang sudah kita sangrai tadi Kecuali kayu manis Ini saya blender Panaskan minyak Masukkan bumbu halusnya Masukkan kayu manis Langkuas yang sudah dikepre Dan 1 batang serai yang sudah dikepre Beri garam Secukupnya Dan gula secukupnya Ini kita tumis Sehingga berbau harum Dan sampai tanam Setelah seperti ini Sudah tanam Lalu masukkan Daging kambingnya Sudah kita rebus Tambahkan sedikit air kambingnya Ini kita tumis ya Sehingga bumbunya meresap Ke dananya Beri sedikit air ya Nah sudah seperti ini Ini sudah meresap ya teman-teman Hapikan apinya Lalu pindahkan ke dalam panci Yang sudah berisi air kalbun Setelah itu Masukkan 1 saset Santan instan Dan masukkan 500 gram kentang Yang sudah dibelah Menjadi 2 bagian Dan terakhir Masukkan 50 gram Cabai hijau besar Lalu ini kita tunggu Hingga menjuti Lalu memoskan Setelah mendidih Selesaikan rasanya ya teman-teman Jika kurang gula atau garam Bisa ditambahkan Atau beri kaldu bubuk Sesuai selera kalian Ini kalau kentangnya sudah matang Matikan apinya Siap disajikan Oke teman-teman Sampai disini dulu ya video saya Insya Allah kita ketemu lagi Di vlog saya berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh